Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK terhadap Kementerian Sosial yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau TMP. DPR menilai hasil audit itu berpotensi menimbulkan kerugian negara. Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap Kementerian Sosial yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat atau TMP karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Ditumi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI M. Iqbal Romsi mengatakan terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap Kementerian Sosial, DPR meminta kepada lembaga terkait untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan data laporan keuangan secara transparan. Iqbal menambahkan Komisi 8 DPR RI akan terus berupaya menjalankan fungsinya dalam pengawasan terhadap kementerian atau lembaga negara agar kedepannya realisasi program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Indonesia. Terkait dengan temuan BPK dan yang menyangkut tentang mitra Komisi 8, yaitu Kementerian Sosial, sesuai dengan salah satu fungsi kita adalah budgeting dan juga pengawasan. Dua hal ini harus berjalan secara sinergi dan kita juga nanti akan melakukan pengawasan meminta penjelasan secara konkret dan jelas kenapa hal itu terjadi. Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Handa. Menurutnya Komisi 8 DPR RI akan meminta pertanggungjawaban dan pelurusan dalam realisasi anggaran yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Nah hasil penemuan BPK ini tentunya kami akan menindaklanjuti dan kami akan membahas dengan Kementerian Sosial apa yang menyebabkan penilaian terhadap mereka seperti ini. Abdul Ajib dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.